Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mempraktekan tutorial cara memilah perunggu dan juga kuningan. Apa saja yang termasuk ke dalam perunggu dan kuningan, bagaimana cara membedakannya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Untuk yang pertama, teman-teman, kita seperti biasa menggunakan magnet seperti ini yang kita dapat dari dalam harddisk. Perunggu dan juga kuningan itu tidak lengket terhadap magnet seperti ini. Apa saja yang termasuk ke dalam perunggu, ini dia penampakannya. Handle pintu seperti ini, bahannya perunggu ini juga. Walaupun ada yang nanti yang kuningan, handlenya ini juga perunggu. Penyangga jendela seperti ini, bahannya juga perunggu. Cirinya perunggu itu kalau dituduk itu ambiar. Coba kita akan mempraktekannya. Ini kita tutuk mesti lak tugel, utawa ambiar. Biasa bacot ambiar, ambiar koyong ini. Mani sejanjimu, jebule mong onolambe. Terus slotnya ini juga perunggu. Yang berwarna putih seperti ini. Ini ditutuk ya ambiar. Kemudian lagi, kran-kran seperti ini. Yang berwarna putih. Bengkerok seperti ini. Bahannya itu perunggu. Walaupun ada juga nanti yang berbahan kuningan. Kebanyakan bahannya perunggu. Seperti ini. Bengkerek seperti ini. Kebanyakan bahannya perunggu. Yang bentuknya seperti ini juga. Bagian ini kuningan. Ini besi. Bentuk seperti ini bahannya perunggu. Kemudian gagangnya ini aluminium. Untuk kran seperti ini. Masih ada kandungan besi. Bula di dalam kran-nya ini. Coba. Loh, kelet. Bula besinya. Wujudnya seperti ini. Kalau kita menjual ke pengapul. Standar seperti ini sudah masuk. Tapi kalau ke peleburan. Harus dicopot di besinya seperti ini. Karena peleburan standarnya harus benar-benar besi. Dan tentu saja harganya pasti lebih mahal. Kemudian lagi. Kancingan pintu. Seperti ini juga perunggu. Ngon jam tangan. Bagian ini juga perunggu. Montor-montoran. Seperti ini. Hot wheel. Yang besar maupun yang kecil. Bahannya juga perunggu. Tapi harus dihilangkan plastiknya terlebih dahulu ya. Kemudian lagi. Regulator-regulator seperti ini. Perunggu juga. Kalau menjual ke pengapul. Seperti ini sudah masuk. Tapi kalau. Untuk menjual ke peleburan. Harus bersih. Seperti ini. Karena di dalam regulator ini. Ada. Karet. Dan juga per. Seperti ini. Jadi harus dipisahkan. Kalau menjual ke peleburan. Dan menginginkan harga yang maksimal. Misalkan. Kita mempunyai banyak barang. Harus bersih benar. Seperti ini. Dan menjual ke peleburan. Ke peleburan. Pasti harganya. Harganya. Akan lebih mahal. Daripada ke pengapul. Tapi kalau partai kecil. Jual. Ini kita. Enowes. Masuklah. Perunggu. Untuk harga perunggu. Seperti ini. Saya membeli. Dengan harga. 8.000 rupiah. Per kilonya. Untuk selanjutnya. Yaitu kuningan. Apa saja. Yang termasuk. Kedalam kuningan. Ini. Tunku. Kompor. Bahannya. Walaupun. Irang guseng. Seperti ini. Bahannya. Loh. Kuningan. Ini saya. Gerinda. Bahannya kuningan. Loh. Tunku kompor. Yang ini. Bahannya. Setelah saya gerinda. Ya kuningan. Pegangan pintu. Seperti ini. Ya kuningan. Loh. Westa gerinda. Ya kuningan. Walaupun. Ada yang perunggu. Pokoknya. Untuk memastikan. Kita. Gerinda. Seperti ini. Akan moncak. Kuningannya. Irang guseng. Tapi. Bahannya kuningan ini. Tuh. Kita tahu kuning ini. Ini. Walaupun. Rupanya. Irang guseng. Seperti ini. Tapi. Ini. Bahannya kuningan ini. Ini. Oh. Kuning. Keneng timbangan lawa. Seki ya kuningan. Kemudian lagi. Ini. Di dalam. Pompak air. Bipas. Bipas kuningan. Ini. back casingnya kemudian tusen kemudian stopcrunch seperti ini juga kuningan stopcrunch seperti ini ya kuningan walaupun terkadang di bagian sini bolanya itu besi tapi ada juga yang kuningan, kalau besi ya kita keluarkan tuh, ini tidak saya baut seperti ini besi, lho bulanya ini besi lho, lho, ya lho ini harus dipisah soalnya jalunya bersih seperti kuningan, seperti perung gunanya rapati kemudian lagi, kuningan ini apa? lho, slot pin itu yang model kuningan kunci-kunci ini kuningan walaupun ada yang besi gembok ya kuningan terminal aki ya kuningan terus kit-dop mobil ya kuningan pacomoto jadul ini ya kuningan ini bahan walaupun ada yang merunggu suka kunci pit motor ini bahannya ya kuningan tapi harus dibersihkan plastiknya kran jadul ya kuningan lah untuk yang rupanya seperti ini terkadang masih ada yang bingung cara untuk memastikannya ya seperti biasa tetap kita gerinda misalkan ini saja ini setelah kita gerinda lho, warnanya putih tapi kalau ini kita gerinda warnanya kuning ya toh, berarti ini kuningan tapi tidak saya muter ini lho, setelah saya gerinda rupanya putih berarti ini perunggu ini kuningan ini perunggu harus dipisahkan kemudian ini lho, setelah gerinda ya kuning jadi ini kuningan lho, setelah gerinda lho, ya kuningan lho, ini ya kuningan lho, ini ya kuningan lho, ini ya kuningan ini ya kuningan tapi bagian ini adalah perunggu harus jeli memang ini putih berarti perunggu tapi bagian ini kuningan ya harus dipisahkan hampir mirip lho, ini putih tapi ini kuning lho, ini jenengnya kuningan ini perunggu keren ini seperti perunggu rupanya putih tapi ini ya kuningan lho, kita praktekkan di gerinda coba kuningan ya tak iya iya kuningan ini hampir sama poda-poda putih tapi ini adalah kuningan coba kita gerinda lho, kuningan lho, kuningan lho, putih ya tak yang ini cara untuk rupanya seperti ini bahannya ini tembaga ini setelah saya gerinda lho bagi yang masih bingung lho warna tembaga ini ini warna kuningan ini 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 lho lho kemudian ada yang hampir mirip dengan perunggu ya ini tapi aluminium berat jenisnya lebih berat perunggu daripada munium ini lebih klunting-klunting lho muni mak klunting tapi berat jenisnya lebih ringan seperti bagian ini ini munium ini perunggu ini ini hampir sama bentuknya tapi ini perunggu ini aluminium karena lebih halus ini lebih halus lebih enteng ini lebih berat tapi lebih putih menggerak kalau ini kuningan tiga bentuk tapi beda bahan lah kalau terminal aki yang bentuknya seperti ini bahannya timah atau timbel harganya sekitar Rp20.000 untuk kuningan-kuningan seperti ini saya membeli dengan harga Rp35.000 sampai Rp38.000 untuk saat ini oke teman-teman demikianlah tutorial mengenai cara memilah perunggu dan juga kuningan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati